Petugas pemadam kebakaran kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter yang memangsa ternak ayam milik warga. Usai ditangkap, ular kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Petugas Reskyo Damkar mengevakuasi seekor ular piton yang bersembunyi di belakang rumah warga di Jalan RTA Milono, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menarik bagian ekor, petugas berhasil mengeluarkan ular sepanjang hampir 3 meter. Dengan bagian perut yang besar, Usai memangsa ternak ayam milik warga. Evakuasi ular piton dilakukan menanggapi laporan warga yang menyebut ternak ayam peliharaannya bergulang kali dimangsa ular. Usai diamankan, ular piton itu kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, INews Baporta.